Kita bikin resep inspirasi dari kobe tepung kentaki super crispy yuk Sekarang aku mau bikin resep jamur enoki nori crispy Untuk langkah pertama kalian tinggal siapin jamur enoki yang udah dipotong ujungnya Lalu tinggal kalian cuci jamurnya dan sekarang kalian siapin 1 bungkus nori dan dipotong-potong kayak gini Untuk langkah selanjutnya kalian ambil beberapa jamur enoki dan kalian gulung pake nori kayak gini Pastikan jamurnya dalam keadaan basah ya biar norinya jauh lebih menempel Kalau semua jamurnya udah digulung pake nori kayak gini Sekarang kalian tinggal siapin 1 bungkus kobe tepung kentaki super crispy Lalu tinggal kalian tambahin dengan 150 ml air aduk sampe rata Kalau adonan basahnya udah siap tinggal kalian cemplungin aja jamurnya keadaan basah dan digoreng ke minyak panas dengan api sedang ya Tepung kobe kentaki super crispy ini diracik khusus untuk menghasilkan gorengan jadi supernya ala restoran Jadi ini udah pasti enak banget loh Selamat mencoba di rumah ya